Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Kepala Badan Penyeluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, yang kami hormati, Sekretaris Badan Penyeluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Undangan, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Pada hari ini, Sabu 15 April 2020, bertempat di Ruang Catut Gatra, Kantor Pusat Kementerian Pertanian, dilaksanakan pelantikan Pejabat Fungsional, Lingkup Badan Penyeluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Respektorat Jenderal Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan, dan Badan Bitbang Pertanian. Memasuki acara yang pertama, mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Memasuki acara yang pertama, mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Memasuki acara yang pertama, mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Memasuki acara yang pertama, mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Memasuki acara yang pertama, mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Memasuki acara yang pertama, mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Memasuki acara yang pertama, mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Memasuki acara yang pertama, mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Memasuki acara yang pertama, mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Memasuki acara yang pertama, mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Adi Desriadi Sutisna SPMP, Widiaswara Ahli Madia, Balai Pelatihan Pertanian Lampung. Jamaluddin Al-Afghani SPD MP, Widiaswara Ahli Madia, Balai Besar Pelatihan Pertanian Batang Kaluku. Duita Indrarosa STP MP, Widiaswara Ahli Madia, Balai Besar Pelatihan Pertanian Batu. Ponco Triandayani STP MP, Widiaswara Ahli Madia, Balai Besar Pelatihan Pertanian Batu. Dr. Hewani Senian Estiawati MP, Widiaswara Ahli Utama, Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Tindagara. Edi Irpani SPD, Guru Ahli Muda, Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru. Siti Julaiha SE, Analis Kepegawaian Ahli Muda, Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Abu Bakar SPT MM, Penyuluh Pertanian Ahli Madia, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur, Badan Litbang Pertanian. Atur Rahman SP, Auditor Ahli Pertama, Inspektorat Investigasi, Inspektorat Jenderal. Hanna Aditya Januariski SP, Auditor Ahli Pertama, Inspektorat Investigasi, Inspektorat Jenderal. Nurul Khalsanah SP, Auditor Ahli Pertama, Inspektorat Tiga, Inspektorat Jenderal. Helmi Purwa Asmoro STP, Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan. Dan yang terakhir, Erlan Ardiana Rimansah SP, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Pertama, Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak. Pernyataan resmi pelantikan oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Naskah Pelantikan Bismillahirrahmanirrahim Dengan memanjatkan puji syukur keherdat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya. Maka pada hari ini, Rabu tanggal 15 bulan April tahun 2020, Saya Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Dengan ini secara resmi melantik Saudara-saudara dalam jabatan fungsional di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan unit eselon satu lainnya di Kementan. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, bersama kita. Terima kasih. Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah menurut agama Islam? Itu kata-kata saya. Bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-selurusnya. Demi Dharma Bakti saya keperluan saudara-saudara. Demi Dharma Bakti saya keperluan saudara-saudara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan Akan menjunjung etika jabatan Bekerja dengan sebaik-baiknya Dan dengan penuh rasa tanggung jawab Bahwa saya Bahwa saya Akan menjaga integritas Akan menjaga integritas Tidak menyalahgunakan kewenangan Tidak menyalahgunakan kewenangan Serta menghindarkan diri dari perbuatan tercelak Serta menghindarkan diri dari perbuatan tercelak Terima kasih 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 Selanjutnya adalah Penanda tanganan Naskah Berita Acara Sumpah Jabatan Di hadapan Kepala Badan Disaksikan oleh Sekretaris Badan dan Kepala Pusat Pelatihan Pertanian Serta penanda tanganan Dokumen Pakta Integritas Disaksikan oleh Kepala Badan Penyeluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Untuk itu kepada para pejabat fungsional Disilakan untuk maju ke depan Menanda tangani naskah Diawali dari sisi kanan Terima kasih 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 Terima kasih. 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 Selamat bertugas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.